Nah, cepat kalau begini. Mau ya? Tuhan, enak sekali. Aduh. Tinggal sedikit lagi nih, suguhan bumi flores yang belum saya nikmati. Kalau dilihat dari kondisi perut, tujuan saya kali ini pasti gak bakalan salah. Ini kita mau masak-masakan tradisional khas END, namanya ubi indota. Iya, sih. Jadi ubi ini kita pupat, nanti mau dicincang ya, Mama, ya? Iya, iya. Sikirkan kulit ubi. Kemudian siap-siap parut ubinya, agar makin lembut. Suha, bisa. Gimana, Mama? Iya, bagus itu. Timbang parut doang, Mama. Masa gak bisa ya, Maya? Ini dia. Ubi indota ini biasanya dijadikan pengganti nasi, sih, Mama, ya? Iya, iya. Ini masih halus betul. Enak nih kalau pakai lauknya. Nanti lauknya apa, kita masak nanti bareng Mama. Setelah cukup lembut, segera bungkus dengan kain khusus. Ini dia cara paling efektif untuk memeras parutan ubi. Nah, cepat kalau begini. Setelah kandungan airnya banyak berkurang, parutan ubi indota siap dikukus. Kita kukus. Tuh, kasih keluar. Itu dia selesai perasannya, ya. Sip. Satunya, biar cepat matang, kita tunggu. Lauknya namanya ikan kohasa. Sip, lama sakit. Kita akan bergeser ke menu lauk. Yang satu ini tak kalah unik. Namanya sup ayam jahe. Jahe dan serai diremukan agar sari berikut khasiatnya keluar. Ini dia, ini ada jahe mau dimasak dengan ayam. Nama masakannya ayam jahe. Ayam jahe ini jadi punya rasa luar biasa, ya. Harumnya dari jahe itu mantap dicampur dengan serai. Ini kayaknya semua-semua yang flu, apa itu semua hilang. Asapnya lumayan, mama. Ini boleh langsung masuk? Kasih dia masuk, ya, mama, ya. Dua bahan alami ini adalah paduan sempurna peningkat stamina. Jahenya ampuh mengusir masuk angin, sementara serai berhasiat menenangkan. Masukkan kacang tanah dan taburi garam secukupnya. Tutup wajan dan tambah kebaran apinya agar cepat matang. Asapnya, ini. Nah, biar berfungsi sedikit kacamata. Jangan sampai lupa, ubi dosanya sudah harus diangkat lho. Hmm, sedap nih disantap selagi hangat. Uh, liat-liat mirip sekali dengan nasi dan wanginya. Ih, luar biasa, eh. Mau, eh. Satu lagi menu pendamping yang wajib dibuat, yaitu ikan kuah asam. Bumbunya harus diulek. Ada bawang putih, bawang merah, garam, cabai, dan kunyit. Ih, ibut-ibu, tinggulek, ya. Yuk, waktunya tumis-menumis. Setelah digabung dengan serai, tuang air. Nah, ini dia yang bikin sakti tuh ini. Ini namanya daun goragosa. Rasa daun ini asam. Nah, inilah yang akan menjadi pengganti asam jawa misalnya, atau beli mie buluh yang bisa dimasak untuk kola asamnya. Kalau di sini, pakenya daun ini. Rasanya emang asam, tapi yang hebatnya, ini dia tidak kasih efek buruk untuk lambung. Seperti biasa, ya. Kita masukkan di sini. Masukkan ikan ekor kuning. Aduk terus, hingga mendidih. Nah, kalau yang ini, cocok ini camilan. Namanya, sate ubi. Bawang putih, garam, cabai merah, serta kemangi dicampur bersama ubi indota yang belum dikukus. Bentuk adonan menjadi bulatan kecil seperti ini. Namanya juga sate, berarti harus ditusuk-tusuk. Lihat satu lagi syaratnya. Ada yang tahu? Ya betul, bumbu kacangnya. Kecampana dicampur dengan irisan cabai merah dan bawang putih. Setelah disangrai, campur dengan air dan ditumis. Aduk hingga sambal perlahan mengental. Pamungkasnya, perasan jeruk limau. Menu tradisional khas indi yang tak kalah sedap seperti nasi kacang hitam dan nasi kacang hijau juga wajib ada. Saatnya, menggoyang lidah. Wah, ngesai. Apasanya bilang tuh ngesai, tuh enak banget ya. Jadi, kuah dari daun asem yang tadi tuh ya, garagusa itu luar biasa banget. Dia asemnya gak menyengat, tapi seger. Sump ayam jahe pun tak kalah mantap. Ampuh menghangatkan badan. Eits, sate ubi. Jangan sampai lupa dicicip ya. Yang satu ini memang asik jadi camilan. Enak kayaknya dia manis. Manis itu kenyal. Dan ini gak lengket karena kalau pakai aci biasanya aci atau mungkin bahan-bahan yang lain tuh agak lengket ya. Jadi, kalau ini lebih padat, gurih. Yang bunyinya. Hmm, bunyinya enak banget. Gurih ya? Mau? Tutup acara setap siang dengan teh kemangi yang wanginya hmm, sungguh memanjakan. Tuhan, enak sekali. Aduh. Sampai jumpa di video selanjutnya.